wakwaw ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbalik morning karo channel lainnya guys Mas Arifin kabumen nah kali ini saya lagi ngeliatin orang mancing ini guys jadi nanti saya akan berburukan bonsai atau meradak maning rusak maning golet bahan bonsai ya guys nah ini sambil melihat pemandangan orang memancing guys disini masih banyak ikannya guys iwakti milan enak ngarangin laring enak guys atau sebe yang kecil itu ya guys mantap jos sekali nah ini airnya jernih sekali ini adalah sungai yang ada di dekat rumah saya mantap jos nah ini sambil saya akan perlihatkan situasinya disini jadi nanti teman-teman bisa melihatnya situasi di lingkungan sekitar rumah saya ini guys sebelum rusak atau meradak ngulet bahan bonsai ya guys nanti saya akan mereview atau memperlihatkan ciri-ciri bahan bonsai tapak jalak atau cigar jalak dan tapal besi ya guys nah ini situasinya mantap jos sekali ini itu adalah orang atau anak-anak pondok yang sedang mandi di sungai ya guys ini kebetulan suasananya juga bisa terus terang jadi mantap jos sekali nah ini tak terlihatkan situasi disini guys jadi bisa melihat pemandangannya dulu sebelum merusak atau ngeradak ya guys saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe nya ya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya langsung saja ting ya guys nah ini saya sudah merusak maning atau ngeradak maning ngulet bahan bonsai pastinya ya guys nah ini kebetulan saya menemukan bahan bonsai guys ini tadi di perjalanan atau ngering perkerusakan saya menemukan bahan bonsai nanti teman-teman bisa melihatnya kayak ngapasih Kang bahan bonsai mesin ditemukan nah ini guys saya akan perlihatkan yang saya temukan bahan bonsai apa ini guys nanti hehehe 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 elah malah kakinya waduk nah ini tak perlihatkan dulu guys di sini ada hutan sawo atau peponan sawo kebun sawo pastinya teman-teman tahu ya guys buah sawo kayak tadi saya sudah menemukan bahan bonsai nanti saya akan perlihatkan guys mantap jauh sekali tapal besi dan cigar jalak cigar jalak sehingga yang apa Kang main temen jenang-jenang enak nanti teman-teman bisa melihatnya ya Nah di sini juga ada bahan bonsai sisir juga yang kecil-kecil ukurannya pastinya banyak tidak terlalu besar nanti saya akan memilih atau melihat mengerusakin bahan bonsai yang pastinya berkarakter ya guys biar kecil tapi berkarakter nah langsung saja saya melanjutkan perjalanan jirene sudah menemukan bahan bonsai nah kemarin saya sudah ngedekin gas jadi saya akan perlihatkan dulu situasinya di sini guys nanti saya akan memperlihatkan kayak ngapasih Kang nah itu guys ada kayak kaya sekal kaya apa ini kayak kaya danau nah itu banyak sekali biawaknya guys tetap zoom biar terlihat itu biawak ngeges terlihat mantap jauh nah ini di pegunungan yang ada kayak danau ya guys mantap jauh sekali ini situasinya pemandangannya di sini ada kebun sawo atau hutan sawo dan ada danau sungai mantap sekali nah saya akan langsung melanjutkan perjalanannya maning atau melanjutkan perjalanannya lagi nanti teman-teman bisa melihatnya dan mempelajarinya perbedaan antara tapal besi dan sigar jalak mantap jauh ya langsung saja akan saya perlihatkan nah ini guys bahan bonsai yang saya akan kerusakin atau bahan bonsai yang saya akan keradakin ini adalah bahan bonsai sisir atau kali agak pastinya teman-teman tahu lagi guys untuk bahan bonsai sisir atau kali agak itu identik sekali dengan duri yang tajam yang buat ngerwak ngerwak raih atau buat nyakar nyakar ya guys mantap jauh sekali dan beridentik akar yang berwarna kuning atau oran nah rp golingarani ya guys yang penting aja ireng dan kodomai nah gg saya akan mengeksekusinya langsung biar tidak menunggu lama nanti saya akan percepat ya guys dan nanti teman-teman bisa melihatnya ke sisi reka yang apa sih guys sisir lojungkatan atau petret ini janjana gg saya akan perlihatkan dan saya akan percepat saja ya guys biar tidak menunggu lama wakwaw keradak nah gg sudah hilang atau sudah saya kerusakin ya guys nah ini saya akan perlihatkan untuk hasilnya si wakwaw yang saya dapatkan wakwaw mantap jauh nah ini sudah berfosil dan melekuk atau mungkuk mantap jauh sekali pastinya akar serabutnya terangkat ya guys biar mempermudah pertumbuhan atau terubusnya untuk bahan bonsai yang kita tanam ya guys nah ini yang saya dapatkan yang pertama kali guys nah jirene arep no doi tapak jala karo cigar jala nah ini saya akan memperlihatkan nanti ya guys nah ini ada apa ini guys nah tak perlihatkan ini adalah ciri-ciri bahan bonsai cigar jala nah teman-teman nanti bisa mempelajarinya di rumah nah ciri-cirinya sendiri ini ini untuk batangnya sendiri ini melimbing ya guys atau bersegi atau enggak bulat ya guys nah untuk bawahnya berwarna putih agak Hai milenium pohnya mantap jauh sekali nah untuk perbatangannya sendiri itu teman-teman bisa mempelajarinya Hai perbatangannya atau perantinya itu kanan kiri kanan kiri dan depan belakang ya guys jadi mempunyai mempunyai perantingan keempat biasanya guys nah untuk tapal besi sendiri ini saya akan perlihatkan mirip sekali dengan hilang-hilang hilang-hilang untuk perantingannya sendiri untuk tapal besi ini saya akan perjelas guys nah ini guys untuk bertak perjelas ada buahnya juga itu guys tapal besi itu memiliki buah seperti hilang-hilang tapi nempel di atasnya guys untuk perantinya sendiri itu kanan kiri kanan kiri beda sama tadi yang cigar jala untuk cigar jala sendiri itu depan belakang kanan kiri mantap jos nah ini teman-teman bisa mempelajari nah ini tak berjelas mirip sekali dengan hilang-hilang untuk hilang-hilang sendiri itu buahnya itu itu ngelawar ke bawah ya guys kalau untuk tapal besi itu buahnya itu terletak di atas daunannya ya guys atau mancung ke atas nah ini untuk cigar jalapnya sendiri itu batangnya melimping untuk tadi yang tapal besi itu batangnya bulat ya guys seperti hilang-hilang mantap jos sekali nah itu yang sudah saya perlihatkan untuk tapal besi dan cigar jalap nah langsung saja saya akan merusakin bahan bonsai nya nanti teman-teman bisa melihatnya untuk yang saya drongkelin atau kerusakin ya guys nah ini saya akan merusakin bahan bonsai cigar jalap nah cigar jalap tadi teman-teman sudah melihatnya bisa dipelajari ya guys untuk di perhutanan atau di pekarangan bila menemukan lagi cigar jalap atau tapal besi nah bisa melihat video di sini ya guys ya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe nya ya guys dan jangan lupa menyalakan loncengnya nah ini yang saya kerusakin adalah cigar jalap ya guys yang batangnya sendiri memiliki batang persegi atau melimping ya guys mantap jos sekali nah untuk perbatangannya sendiri itu terletak kanan-kiri kanan-kiri dan depan belakang yang mantap jos sekali nah ini bermotif melekuk mantap jos ya langsung saja saya akan eksekusi percepat biar tidak menunggu lama ini kekayaannya agak lumayan bagus guys atau agak lumayan meliuk ini guys terlihat mantap jos sekali dan saya akan potong saja biar tidak menunggu lama nanti teman-teman bisa melihatnya untuk perburuan hari ini ya guys hari apa ini guys lupalah kita di Selasa tanggal 4 Januari 2022 mantap jos awal tahun harus semangat dan jangan lupa bagi dan bersyukur untuk hari ini ya guys mantap jos sekali lah ini sudah saya dapatkan untuk bahan bonsai cigar jalapnya wah mantap jos sekali ini melengkung atau meliuk ini mantap jos sekali nanti saya akan bersihkan untuk perburuan nya ya guys dan nanti saya akan mereview juga untuk hasil yang saya dapatkan nah ini guys saya mendapatkan lagi untuk cigar jalapnya tadi tak percepat biar tidak menunggu lama lagi malah kayak gula naga dawa banget ya sudah saya rupuin atau sudah saya eksekusi mantap jos sekali nah ini guys yang saya dapatkan untuk bahan bonsai cigar jalap itu perantingannya terlihat ya guys depan belakang kanan kiri mantap jos nah ini yang saya dapatkan dawa ngwil-ngwil atau ngubet-ngubet nah ini saya akan perlihatkan mungkin nanti saya akan potong untuk di rumah ya guys karena ini kepanjangan pokoknya gerok tangga nek ya saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton videonya jangan lupa klik tombol like comment dan subscribe nya guys dan jangan lupa nyalakan loncengnya nah ini yang saya dapatkan yang tadi saya janjikan kiri-kiri jangan bahan bonsai cigar jalap dan tabal besi dan sekarang saya akan merusukin bahan bonsai apa ini gas cigar jalapnya dulu ya guys untuk yang lain mungkin besok lagi nah ini teman-teman bisa melihatnya atau melihat perguruan Kang arifin ulie kayak ggs mantap jos sekalilah langsung saja saya akan percepat lagi atau merusak maning radak maning bolet bahan bonsai maning nah ini sudah saya kumpulkan tadi ya guys nah tidak tak video in semuanya yang penting teman-teman bisa tahu untuk perbedaan cigar jalap tapal besi dan kebetulan disini tidak ada hilang-hilang guys jadi tidak saya perlihatkan nah ini yang saya dapatkan untuk cigar jalapnya guys mantap jos sekali bermotif melengkang-melengkung teman-teman bisa melihatnya unik dan langka ya guys nah ini yang saya dapatkan tadi nah ini yang yang pertama tadi guys mantap jos sekali nah ini yang saya dapatkan ya nah ini yang panjang sekali tadi mungkin nanti saya akan potong guys jadi biar tidak terlalu panjang nah kita dawa banget kena goh nyenggati sawo ya guys mantap jos ya langsung saja saya akan merusukin lagi untuk bahan bonsai cigar jalap lagi nih guys mantap sekali nah ini berbokel guys atau pokol kalau disini ngara nah ini sudah memiliki fosil untuk bawahnya atau keringan nah ini kebetulan sekali ini terjepit sama batuan padas guys jadi nanti saya akan percepat saja untuk hasilnya ya guys ini agak lumayan jumbo juga mungkin membutuhkan tenaga ekstra jadi saya akan percepat biar tidak menunggu lama nah untuk ciri-cirinya sendiri untuk dedaunya tadi sudah saya review ya guys nah ini sudah saya potongin atau sudah saya rapikan biar gampang untuk mendronkelnya ya guys nah ini guys terlihat sekali mantap jos ini temempel sama batu cadas ini guys ini yang di tempat saya ini banyak batuan cadas jadi ini temempel mungkin juga membutuhkan tenaga yang agak lumayan ekstra mantap sekali nah ini yang saya akan kerusakan yang kesekian kalinya nah mantap jos sekali ya guys saya ucapkan banyak terima kasih sekali buat temen-temen yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like comment dan sagreknya ya guys pastinya nantikan video-video yang saya upload insya Allah akan memberikan video yang bermanfaat nah ini sudah saya angkat atau sudah saya eksekusi untuk sigar jalaknya ini yang saya dapatkan mantap jos sekali mempunyai keringan atau berkarakter tua ya guys serem mantap jos sekali nah ini yang saya dapatkan yang terakhir mungkin ini ya guys nanti saya akan mereview juga untuk hasilnya ya guys wak waw maglubrak nah guys saya sambil istirahat akan memperlihatkan untuk hasil perburuan untuk hari ini guys nah ini yang saya dapatkan sambil beristirahat istirahat dan bertata-tata atau untuk persiapan pulang nanti temen-temen bisa melihatnya untuk perburuan yang saya dapatkan ini guys nah ini sudah saya kumpulkan ini kebetulan sudah sore udah udah mayuk memasuki asar nah ini tadi bahan bonsai serut yang saya dapatkan guys kecil tapi berkarakter model lagi apa ya guys meliuk ya guys mantap jos sekali wang anaknya serut cilik ya saya diakali cilik ya guys nah ini yang sisir yang pertama tadi yang saya dapatkan memiliki fosil mantap jos nah ini yang berikutnya yang bermodel ini casket tapi ukurannya mamek mantap jos sekali ini sisir ya guys sisir yang saya dapatkan nah yang lainnya ini adalah sigar jalap nah mantap jos sekali ini yang saya dapatkan ini modelnya tadi casket ini guys atau temempel mengaring dur casket air terjun bukan kecet ya guys mantap jos sekali ini yang meliuk untuk bahan bonsai sigar jalapnya mantap jos sekali nah ini yang selanjutnya yang bermodel melengkung ukurannya kecil mini mantap jos ya saya ucapkan dan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengklik atau menonton video ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe ya guys nantikan video video terbaru saya Insya Allah akan memberikan video yang bermanfaat pastinya buat teman-teman ya guys bila ada pertanyaan atau tutur kata yang tidak berkenan atau salah kata bisa ditulis di kolom komentar ya guys kritik dan saran pastinya ya guys biar bisa membangun channel kedepannya yang lebih bermanfaat pastinya saya ucapkan banyak terima kasih maturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya bersiapan pulang ya guys wakwaw kerada adalah protektor lubrek hai 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 Hai